Intro Sekarang Benu akan menyambangi sebuah desa digersik tepatnya di kecamatan Manyar Selamat datang di desa Romo Food Lover Kali ini Benu akan mengulik tentang kuliner yang melegenda di desa Romo ini Namanya Sekoromo atau biasa disebut juga Bubu Romo Kuliner unik khas gresik ini memiliki ikatan erat dengan urban legend masyarakat desa Romo Untuk mencari tahu kisah Bubur ini Mbak Hoirul Muna, pemilik Bubu Romo Ibu Muna Akan menceritakan kisah legenda terciptanya Bubu Romo di desa ini Tinggal Bapaknya mati, ibu saya juga tidak bisa memiliki pangan, ibu saya bingung Dini-dini saya dikodokakan seumur Dahar saya tidak suka minum setunggal gelas Sekiranya anak mumbiah, cek warek Saya ingin mencari setunggal minggu Sehingga ibu ini saya ingin mencari Saya ingin menimbangkan bantinya sampai pagi Jadi ibu ini saya tidak jam tiga Saya ingin siram, sholat Saya ingin minum setunggal gelas Terus menjaga, mencari, mencari tinggal Mencari kembali, akan mencari mencari Terus, terus mencari Itu dikodokan tersebut, maka kaya saya dibawa kemahunan Kemudian kita membuat kemahunan Mencari jadi untuk kemahunan Dan kita dapat memperkenalkan Dan juga akan dapat dipenuhi Dan juga sampai pagi Mbak Hoirul Muna, ingin menjadi Mbak Hoirul Melaikum-Melaikum Mbak Hoirul Maha Hoirul Mula Saya ingin mereka ingin keimangan sampai Karena saya berada di sini terus ngerti ini aku melampai-melampai ngerti ini, waw, kepanggih tihang jalur ini waw, anu ya, kok ya apa, gak bawa wali nguncet ini tihang jalur ini aku ngerti sampai ini, aku mau wedok kok melaku-melaku daru-daru lah opon dari opon pulau ini, kirangan bingung pak yuk pulau ini kata alit-alit nah, ini yuk pulau yang sepupak sama yang penciang acingnya berdamel, ngerti, gak ada pondok yang ini kubetok pari terus ini tapi pari itu, aku tutun ke rumah aku tidak berdasarkan aku ini sudah berdasarkan ngelong-ngerti, kuman aku ini masih dikumpul didekpluk, aku ini lembut kayak bubur dodo lo bubur nah buburnya kok, pak tapi kayaknya ini baik orang ini disuruhmu ya ibu buruhmu nah di pelakai itu pak ini sampai pelakai kardus lode ini sampai tumbasakan kelopong mbak itu gak ada yotron tiang ini ku begon-gogon ini untuk onok duit samini bisa cukup-cukup enuh aku mendelek o sayur mau ini tambak pun ngelogodok istang pula payu aku gak ngingoni anak sampean pula cukup baroka terus karena penasaran dengan cara pembuatan bubur ini bunuh akan mengintip proses pembuatannya dibantu Bu Natsifah anak dari Mbah Khairul Muna pertama-tama haluskan cabai merah rebus udang dan ketumbar tak lupa ditambahkan air agar bumbu lebih mudah untuk dihaluskan bu yang telah halus akan direbus dan ditambah garam serta penyedap campur santan dan tepung beras lalu aduk hingga rata selanjutnya masukkan adonan santan dan tepung ke dalam bumbu yang telah direbus tadi aduk bubur agar tak menggumpal sesekali tambahkan santan jika bubur sudah meletup-letup seperti ini tandanya bubur sudah matang walaupun namanya bubur romo tapi cara menikmatinya tetap pakai lontong bubur romo akan disajikan di atas pinjuk beralas daun pisang seperti ini food lover ditambahkan pula sayur dan kerupuk bubur romo akan diletakkan di atas lontong sayur dan kerupuk ditambahkan juga koya dan sambal wih mumtas dari segi tampilannya ada yang bilang kalau bubur romo ini mirip sate padang dan lontong manggul kas madura langsung aja marki cip food lover pilih dia bubur romo bismillah warna jingga yang muncul pada bubur romo berasal dari udang dan cabai merah bubur romo juga memiliki kombinasi rasa yang unik condong ke gurih dan rasa udangnya dominan banget food lover rasa bubur semakin mantap ketika dinikmati bersama koyak dari kelapa sangrai wuh mumtas nah gurih banget itu karena menggunakan udang ini udang ya udang di blender gitu masya Allah ini enak banget ya oke kita gas lagi oh enggak mas oh masnya udah lewat udah lewat setengah nah ini penasaran sama daun api-apinya ya ini daun api-api dilembutkan sama alur ya sayur untuk menemani bubur romo ini terbuat dari rebusan daun api-api yang dimix dengan daun alur dua daun tersebut berasal dari tumbuhan yang biasa tumbuh di daerah pesisir pantai seperti gersik daun api-api sendiri merupakan sedinis tumbuhan bakau yang mengandung banyak manfaat salah satunya berfungsi sebagai antioksidan bagi tubuh kita nah sebenarnya karakter daun api-api itu ya pahit terus dinetraliskan sama alur dicuci terus di pers gitu sampai kecil jadinya seperti ini kalau dilihat sekilas memang kayak ini ya kayak daun ubi yang kalau di medan daun ubi tumbuh modelnya kayak gini yang perlu kita ceritakan bahwa ini di desa rumo ini ya bubur romo ini memang udah berjalan berapa ibu aja jualannya udah tiga generasi dibayangkan dulu di masa-masa paceklik katanya jadi mereka membuat seperti ini untuk bisa dinikmati bersama ya kalau bubur kan jadi banyak nah kalau nasi mungkin sedikit enggak ibu? iya luar biasa mumtas ini kita coba koyanya ya sebenarnya ini bisa dimakan dengan nasi juga ya bu? iya bisa bisa pakai nasi juga ini bubur romo ini sebenarnya ada untuk acara-acara tertentu gitu enggak? iya biasanya penganten oh gitu oh jadi kalau pengantenan gitu bu? kita cium aromanya aja udah sedap banget ya jadi memang ada fragrannya sedikit menggunakan satu tadi ada udang jadi wangi terus anugurih banget dapetnya ya aduk itu ngaduknya lama ibu ya? iya lama ngaduknya lama ternyata sampai 2 jam kalau banyak ini salah satu kuliner warisan jadi wajib kita lestarikan nah jadi anak muda jangan asik makan sing luar semua ya kita lokal juga wajib kita jaga gimana? gitu gitu iya 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 pembelinya sudah mulai rame food lover memang sego atau bubur romo ini biasanya dikonsumsi oleh masyarakat gresik pada saat sarapan ini salah satu menu sarapan yang mengenyangkan ya food lover karena ada bubur dari tepung berat ditambah lagi dengan lontongnya warf tenan food lover jahe jahe Terima kasih.